Baik, jadi kalau kita perhatikan ya, jadi kalau kita lihat penggunaan label itu banyak digunakan di hampir seluruh supply chain yang ada ya. Terutama untuk label-label pada produk retail, kemudian pada label shipping dan logistik, kemudian pada label safety dan warning. Kemudian kalau kita lihat, ada label yang low image ya, low image quality dengan high variability dan juga ada high image quality dengan low variability ya. Jadi berdasarkan segmen dari label ya, bagi menjadi tiga ya. Tiga yaitu ada ID label ya, yang pertama ada ID label, kemudian ada secondary label, kemudian ada primary label. Kalau kita lihat satu persatu, untuk ID label ini adalah label yang digunakan ya untuk mengidentifikasi serta memastikan akurasi dan penggunaan dari suatu barang ya. Contohnya label untuk material ya, kemudian atau part management, atau kontrol produksi, kemudian supply chain management, dan juga untuk security management. Biasanya ciri-ciri dari ID label ini adalah berupa text ya, berupa text, kemudian ada ID symbol ya, ID symbol. Nah simbol ini berupa barcode biasanya, barcode ada 1D dan ada juga 2D ya, dan juga diagram ya. Kemudian berikutnya adalah secondary label ya. secondary label ini biasanya berisi informasi tambahan ya, informasi tambahan dan biasanya juga terletak ya, di sisi atau belakang kemasan suatu produk ya. Jadi ciri-cirinya itu secondary label ini ada logo ya, ada logo, kemudian ada text, kemudian ada ID symbol ya, dan juga ada picture atau gambarnya ya. Kemudian berikutnya adalah primary label ya, primary label ya, primary label di sini itu berupa label produk utama ya, yang dirancang untuk menekankan ya, produk dan mempromosikan penjualan. Biasanya ciri-cirinya label ini, ini terdapat ada logo, ada simbol, ada text, ada picture, dan juga ada ilustrasi. Nah dari ketiga market segment kategori yang paling banyak ya, menggunakan color ya, pada labelnya adalah secondary label, dan juga primary label ya. Mohon maaf Pak Oto, izin untuk memotong Pak, tapi presentasinya sepertinya tidak bergerak ya Pak. Iya, jadi saya terangkan dulu backgroundnya dulu, jadi belum saya masuk ke materi ya. Oh baik, mohon maaf ya Pak. Jadi... Tadi kan sudah saya terangkan ya, ada tiga market segment kategori ya, jadi yang paling banyak menggunakan color label adalah secondary label dan juga primary label ya. Nah di sini saya akan coba menerangkan kembali ya, mengenai benefit dari color on demand printing. Jadi benefit dari color on demand printing ini ada tiga ya, tadi yang diseduliskan oleh Bulina ya, ada color enhanced profit, kemudian ada on demand reduce printing, kemudian ada color prevent mistake. Untuk color enhanced profit disini dengan color label itu dapat menarik ya, dan menambah nilai dari suatu barang ya, ataupun citra merek bisa juga ditingkatkan, kemudian membuat produk lebih menarik ya, sehingga bisa menarik minat customer untuk membeli produk tersebut ya. Nah, kemudian biasanya juga dicetak dalam jumlah kecil ya, sesuai dengan permintaan. Ini untuk color enhanced profit. Kemudian untuk demand reduce TCO, ada dua hal yang bisa dilakukan ya, yaitu yang pertama mengurangi hidden cost dan lead time, kemudian yang kedua adalah mengurangi label-label yang tidak terpakai ya. Nah, disini maksudnya jika customer yang mempunyai tiga SKU label ya, tiga SKU label disini contoh ada warna merah, kemudian ada warna biru, kemudian ada warna kuning ya. Dan harus dicetak setiap harinya, dengan tiga pilihan warna yang berbeda juga gitu loh. Maka customer ini harus menyiapkan tiga tipe ya, tiga tipe pre-painted label yang mana biasanya untuk satu pre-painted label ini, contoh yang merah ini, itu ada MOQ-nya, ada minimum order quantity per label-nya. Nah, sehingga jika kebutuhan label-nya tidak begitu banyak, maka yang dicetak banyak label yang tidak terpakai ya. Ini berbeda halnya dengan on-demand label printing ya, yang hanya membutuhkan satu label, satu label yang polos seperti ini, satu label yang polos, kemudian dia bisa mencetak berbagai macam warna dan juga ukuran ya. Sehingga bisa menghemat dalam membeli media label. Apalagi kalau penggunaan ya, penggunaan dari media label itu tidak terlalu banyak, kemudian terjadi perubahan ya, perubahan dari desain warnanya, ataupun desain dari label tersebut. Kemudian benefit yang ketiga adalah color prevent mistake ya. Maksudnya di sini adalah dengan warna ya, kita bisa sangat melihat ya, apa yang disampaikan dan dapat juga mencegah ya terjadinya kesalahan. Sebagai contoh ya, pada pemakaian urus band ya, ini urus band di rumah sakit ya, kita bisa menginformasikan mengenai golongan darah, kemudian jenis kelamin, kemudian apakah pasien tersebut butuh perlakuan khusus, atau misalnya mudah jatuh. Kemudian dari informasi tersebut itu bisa diidentifikasi dengan menggunakan warna ya, warna yang dicetak pada urus band. Jadi satu pasien dengan tadi kategori tersebut, empat kategori tersebut itu hanya menggunakan satu gang pasien saja, tidak menggunakan empat gang misalnya. Kemudian untuk manufacturing ya, manufacturing contohnya pada label produk ya, yang menunjukkan warna ya, pada kabel ya. Sebagai contoh nih pada ada gambar di sini ada warna brown, ada warna blue, ada warna white. Nah di sini, kalau misalnya labelnya hitam putih ya, maka tidak akan terlihat ya, maksudnya tidak akan terlihat dengan jelas warna kabelnya. Kemudian bisa juga pada label produk sepatu ya, yang menunjukkan warna sepatu tersebut yang ada di dalam box, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi sepatu yang ada. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi produk, produk-produknya itu apa saja yang ada di Epson untuk on-demand color printer. Ya, di Epson saat ini kami mempunyai tiga line-up produk ya. Kalau rocksya itu ada TMC 3510, kemudian ada TMC 6000 series, kemudian ada TMC 7510G. Nah di sini kalau kita lihat, untuk TMC 3510, ini support dari 1 inch sampai dengan 4 inch lebarnya. Kemudian, kemudian speednya 85 milimeter ya, kemudian ada juga untuk yang seri TMC color box ya, CW 6000 series. Nah di sini, kita ada dua tipe ya. Ada tipe yang support sampai dengan A4, ada juga yang dari 4 inch sampai dengan 8 inch itu di tipe 6500. Kemudian dari 2 sampai dengan 4 inch itu ada di seri 6000. Kemudian ada juga untuk yang heavy duty printing, yang butuh pencetakan cepat itu kita ada di tipe TMC 7510G. Kecepatannya ini sangat cepat, ada sekitar 300 mm per second. Untuk detainya saya akan bahas satu per satu dari ketiga produk ini. Yang pertama adalah TMC 3510. 3510 di sini merupakan color inject label dengan kecepatan 85 mm per second. Di sini cocok biasanya digunakan untuk pencetakan on demand ya, satu-satu. Kemudian printer ini menggunakan tinta individual ink ya. Ada cyan, ada magenta, ada yellow, ada black. Jadi ketika tinta warna cyan habis berarti hanya mengganti warna cyan. Begitu juga dengan warna yang lainnya. Kemudian untuk maintenance box dia sudah individual ya. Individual tidak masuk ke dalam part jadi berupa consumable sehingga kalau misalnya sudah penuh maintenance boxnya bisa diganti. Kemudian untuk media, untuk media ini support di media plain paper, kemudian glossy paper, kemudian matte paper, dan juga synthetic paper. Kemudian untuk proses instalasi dan setting, itu kita ada navigator ya. Navigator yang akan membantu customer dalam proses melakukan instalasi dan juga setting medianya. Untuk detailnya mungkin bisa kita lihat di video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Built-in Auto Cutter, adjusts cut depending on label's size. A sure way to improve label printing efficiency. TMC 3500 fits anywhere with its compact size. Individual ink cartridges for each color assure economical operation. The cartridges install quickly via a simple push-pull operation. Color clearly identifies product information to avoid mix-ups. And the auto-nozzle check system prevents nozzles, from clogging before printing for reliable and consistent results. This technology prevents dead pixels, before printing to reduce paper and ink wastage. TMC 3500 is an excellent choice, for demanding environments thanks to its durable pigment ink, which offers superior water, and light resistance compared to dye-based ink. Output is always distinctive and appealing. Information is clearly readable. The economical solution for high-mix, low-volume environments. It's also ideal for printing collectibles and attractive tickets. TMC 3500 is easy to install. Lubundi install nav application guides you through each step, from physical setup to configuring printer and paper settings. Changing between rolled paper and fan-fold paper is fast and easy. Simply insert the paper into the rear slot. The paper is automatically fed the rest of the way. In addition, the LCD shows printer status at a glance, with the cartridge levels and maintenance information clearly displayed. There is also a utility for installing, and configuring multiple printers in a network along with a support kit or creating original applications. Easy monitoring and management of network printers reduces downtime. You will especially appreciate TMC 3500's environmental efficiency. Its on-demand advantage lets you print only the quantities needed, reducing waste and disposal costs. Economical operation lets you say goodbye, to pre-printed labels forever. Putting color to work for your business. The Epson TMC 3500 Full Color Label Printer Epson Selanjutnya adalah seri TMC 7510G Printer ini merupakan printer Happy Duty Digunakan untuk biasanya industrial customer Jadi printer ini dia mempunyai diameter roll yang besar sekitar 8 inch Kemudian tintanya juga besar juga Jadi biasanya untuk pencetakan yang continuous printing Kemudian printing speednya disini 300 mm per second Kemudian printer ini sudah menggunakan teknologi Teknologi precision core yaitu teknologi print head yang terbaru dari Epson Sehingga bisa menghasilkan hasil cetak yang sangat bagus Kemudian printer ini juga dilengkapi dengan emulasi berupa SC Label Nah SC Label disini itu merupakan emulasi yang ada pada printer Zebra Kan kalau di printer Zebra itu ada ZPL Language Nah disini kalau di Epson kita punya SC Label Bedanya adalah kalau di SC Label Dia merupakan command dari Zebra Kemudian ditambahkan command untuk pencetakan color Kemudian printernya juga dilengkapi onboard template manager Nah onboard template manager disini berfungsi untuk menstore Menstore atau menyimpan template label ke dalam printer Sehingga ketika kita melakukan pencetakan Itu kita hanya mencetak kontennya saja Nanti untuk detailnya bisa kita lihat di videonya Terima kasih telah menonton 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 ini untuk media nya ada sebuah 4 jenis media, ada man, ada man, ada man, ada man, ada sintetik, sama ada man. kemudian yang punya feature, ada teknologi yang seperti ini, dimana disini kita bisa untuk laptop mengajarkan terhadap real quality yang dihasilkan oleh kita, jadi ketika kita bisa dikeprofi, maka kita akan otomatis melakukan real quality. ketaknya water assistant. selamat menikmati 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 itu untuk media dengan lebar dari 4 inch sampai dengan 8 inch. Printer ini dia juga mempunyai feature berupa filler, sehingga ketika proses cetak selesai, dia akan otomatis kita bisa langsung merekatkannya. Nah, kemudian printer ini juga support di ZPL ya, ZPL Comment juga, kemudian untuk tintanya juga sudah water resistant. Ya, untuk printernya, kita bisa lihat, untuk yang apa pukulannya, kita langsung di senter, jadi tidak perlu kita menggunakan manual. Ya, di sini ada video untuk ini ada yang atau cutter sama ada yang yang terlalu gila, lalu-nya. selamat menikmati 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 Yang pertama adalah integrasi printer Colorworks dengan RFID. Solusi ini merupakan terparti solusi RFID encoder dengan printer Epson Colorworks yang bisa memberikan solusi pencetakan dan juga penyandian label RFID di sektor industri. Sebagai contohnya ini terlihat pada skema solusi yang ada di sini, di bawah ini. Nah di sini kita lihat ada PC yang melakukan proses print dan juga RFID data formation. Kemudian melakukan proses create lalu print RFID dan juga proses authentication. Di mana proses authentication ini adalah suatu solusi atau suatu cara anti pemalsuan dan manajemen produk yang berupa label RFID yang unik yang memungkinkan pemilik merek ataupun usaha bisa melakukan pemeriksaan secara langsung dalam memeriksa keaslian produk kapanpun dan dimanapun. Kemudian label RFID ini dicetak menggunakan printer Epson Colorworks. Kemudian dilakukan encode terhadap informasi RFID yang ada. Kemudian selanjutnya melakukan labeling ke label produknya. Nah label RFID yang sudah dicetak ini sudah di-embed ke dalamnya RFID tag. RFID tag yang berisi informasi mengenai produk tersebut untuk kebutuhan authentication. Kemudian proses saja adalah melakukan scan dan read terhadap label RFID tersebut dengan melakukan proses dan verifikasi pada sistem database yang ada. Jadi jika informasinya valid ya maka akan terbaca detail pada aplikasinya. Di sini bisa kita lihat ada contoh videonya ya. This is the new FlexStrate encoding system. It's a one-of-a-kind product that instantly transforms the Epson 7500 into a high-speed RFID label printer. Included in the kit is our FlexStrate snap-on encoder, our encoding control unit, and our easy-to-use print and encode software. Our kit installs in seconds and immediately allows you to print and encode full-color UHF RFID labels at 12 inches per second. Our software allows you to print RFID labels in just two easy steps. Step 1. Select a file with the EPC data you'd like encoded on each RFID tag and a matching print file. Step 2. Select a printer to send the job to and the type of RFID label being encoded. Once the job has been submitted, it will be cued and managed on this screen. And once the print starts, you can watch the status of every label being printed and encoded in real-time. With the Epson 7500 and the FlexStrate snap-on encoder, you can now make the highest quality full-color RFID labels today. Oke, selanjutnya adalah solusi label yang kedua, yaitu integrasi Epson Colorworks dengan label aplikator. Di sini ada beberapa solusi integrasi dengan label aplikator. Yang pertama adalah print and apply, label to bottle, ke dalam botol. Jadi, ketika nge-print, langsung di botol tersebut, langsung di-labelin. Kemudian yang kedua itu ada juga print and apply table top label. Jadi, di sini kalau tadi menggunakan botol, di sini menggunakan suatu box. Jadi, begitu dia print, langsung di-labelkan. Kemudian ada juga solusi yang ketiga di sini, yaitu dengan printer Colorworks ini diintegrasikan dengan day cut, mesin day cut, sehingga ketika proses pencetakan, sudah langsung terkelupas medianya. Jadi, siap untuk di-labelkan. Kemudian ada juga solusi label dengan menggunakan robot Epson. robot Epson. Jadi, Epson juga mempunyai robot yang bisa di-integrasikan ke printer yang ada. Jadi, contohnya di sini kita mengintegrasikan robot Epson dengan printer Colorworks. Di sini bisa terlihat videonya, contohnya. Ini adalah fungsi baru di printer Colorworks C6000 series yang baru kita lancar sebelumnya tahun ini. Dan, sebenarnya, printer ini adalah printer-printer yang pertama yang pertama di-printer inkjet label di pasar untuk memberikan kepercayaan dan present. Kita telah bekerja untuk mengengini dan desain pencetakan 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 yang bisa mengembangkan day after day dalam lingkungan industri dan manufaktur. Nah, di sini, apa sih benefit dari menggunakan sistem otimasi pada label solution ini? Yaitu yang pertama adalah meminimalasi error atau problem yang ada, kemudian meng-improve ya productivity, kemudian memaintain ya, memaintain dari konsistensi pada penempatan atau pelekatan pada media label. di sini saya coba terangkan kembali mengenai contoh diagram ya, contoh diagram dari implementasi printer Colorworks Epson terhadap, ini contoh kita saya ambil robot ya, robot Epson. Jadi di sini, printer ini mempunyai antarmuka ya, antarmuka berupa serial, serial port. Ini bisa melakukan sinkronisasi ya, sinkronisasi sinyal ke dalam perangkat eksternal ya. Nah, di sini biasanya itu dia melakukan sinkronisasi berupa kapan dia printer itu mencetak, kapan dia melakukan stop mencetak, nah itu bisa disinkronisasi dengan perangkat yang ada. Nah, perangkat yang ada di sini itu bisa tadi ya, seperti automatic applying mesin, kemudian ada raw paper revender, kemudian ada juga decad mesin, dan juga contohnya di sini ada Epson robot ya. Jadi dari printer ini, disinkronisasi ke dalam robot, ini sebagai contohnya. Jadi port yang digunakan di sini ada port serial. Ya, kemudian materi yang terakhir adalah mengenai software ya, software support dan media rekomendasi. Jadi untuk software support, di sini kita ada support di menggunakan bartender ya, bartender, code soft ya, code soft dan juga next label. Jadi ada tiga software label ya, yang ternama ini sudah compatible ya, compatible dengan ketiga printer Epson ini. Kemudian untuk media, untuk medianya, berikut ini adalah media yang kami rekomendasikan untuk terhadap penggunaan ketiga printer tersebut. Jadi ada matte film, ada glossy paper, ada matte paper. Ini umumnya brandnya di Avery ya, Avery, Lintec, UPM, Mitsubishi, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk label, kemudian butuh media-media khusus, atau mungkin sudah punya medianya, ingin melakukan demo atau testing dulu terhadap printer kami, jangan sungkan untuk menghubungi kami, nanti kita bantu untuk lakukan demo. Ataupun mungkin dari Bapak Ibu, ingin berencana untuk integrasikan dengan perangkat yang ada, itu bisa juga kita support. Ya, sampai di sini, materi presentasi saya. Terima kasih telah menonton!